Mari kita merawat alam kita dengan bahan organik yang mana dari alam untuk alam ya sahabat tani Yaitu sangat-sangat bagus manfaatnya untuk tanaman yang mana kita gak pernah hiraukan ya Halo sahabat tani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat petani tercinta dimanapun kalian berada semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanallah ta'ala amin ya rabbal alamin Jumpa lagi bersama saya di channel Rony Jenggot Di kesempatan video kali ini ya sahabat tani yaitu saya ingin berbagi sedikit tips atau cara yaitu untuk merawat tanaman cabai Supaya tetap tumbuh subur, berbuah lebat dan antibakteri dan ambih jamur ya sahabat tani Mari kita merawat alam kita dengan bahan organik yang mana dari alam untuk alam ya sahabat tani Yaitu sangat-sangat bagus manfaatnya untuk tanaman yang mana kita gak pernah hiraukan ya sahabat tani ya Karena di sekeliling kita ini semua adalah bahan organik yang manfaatnya adalah untuk kesehatan kita dan juga untuk tanaman ya sahabat tani ya Yaitu selain untuk bagi kita yaitu untuk menyuburkan tanaman seperti halnya tanaman cabai macam ini ya sahabat tani ya Pokoknya simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip biar yang gak kepaham Dan teman-teman yang masih bergabung di channel saya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Aktifkan notifikasi loncengnya bingkat selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang Dan teman-teman yang selalu setia dan mensupport di channel saya Saya selalu da'akan semoga berlipat ganda atas rezekinya dan diberi kesehatan atas semua keluarganya Oke sahabat tani mari kita membuat bahan-bahan organik seliling kita yaitu untuk tanaman ya sahabat tani ya Sobat tani kita sebenarnya kalau mau bersabar untuk merawat tanaman cabai ya Kita tuh gak usah perlu bahan-bahan pupuk kimia yang sangat mahal Karena apa? Biasanya itu tanaman cabai itu ya sangat rentan dan sangat sensitif pada yang namanya hama Terkadang banyak orang yang stres menanam cabai karena apa? Karena melihat dari pupuknya sangat mahal tapi waktu pada paninan ya sahabat tani sangat gagal Karena terserang oleh hama-hama karena terserang oleh hama-hama atau penyakit lainnya ya sahabat tani ya Mari mulai sekarang kita merawat tanaman cabai dengan bahan-bahan organik seperti hanya adalah kunyit yang mana Disitu sangat bagus manfaatnya ya sahabat tani ya Mulai dari daun, bunga, dan pembuahan dan alhamdulillah saya sering mengaplikasikan dengan macam ini Terbukti sangat bagus hasilnya dan selain itu ya sahabat tani Yaitu juga mengirit biaya membantu kita skala rumahan ya sahabat tani ya Nah ini juga sahabat tani ya Ini penyeprean dengan memakai kunyit Ini sangat lebat buahnya macam ini Masya Allah Kita menggunakan dari bahas keliling kita Disini sangat bagus juga manfaatnya untuk tanaman Boleh dilihat hasilnya sendiri Bunga dan buahnya ya sahabat tani ya Macam ini, gerimbel-gerimbel macam ini Dan disini nanti sangat mudah pembuatannya yaitu menggunakan kunyit dari keliling kita Yaitu untuk melebatkan pembungaan dan pembuahan Dan juga mengantisipasi hama-hama atau bakteri pada media tanam macam ini ya sahabat tani ya Nah untuk menyuburkan tanaman Nah langsung saja ya sahabat tani disini Nah saya sudah siapkan yaitu kunyitnya Tiga butir macam ini ya Nah dan disini saya Alat penghalusnya saya menggunakan parut macam ini Boleh menggunakan blender atau tumbuk ya Yang penting halus Yang penting adalah untuk menghaluskan kunyit tersebut Karena kunyit ini ya sahabat tani Selain untuk manfaat bagi kesehatan kita Ini sangat bagus manfaatnya untuk tanaman ya sahabat tani Yaitu bisa melebatkan pembungaan dan pembuahan Dan juga bisa mengantisipasi hama atau jamur-jamur bakteri dalam tanah ya sahabat tani ya Ini disini saya sudah siapkan yaitu air 2 liter ya Nah kita tuji terlebih dahulu Oke Lalu dimasukkan macam ini dalamnya Aduh-aduh Dan bahan tambahannya ya sahabat tani disini saya menggunakan yaitu micin atau MSG Karena manfaat daripada micin ini Untuk tanaman adalah sebagai itu perangsang pertumbuhan pembungaan dan pembuahan ya sahabat tani ya Dan juga menyerempakan pembungaan dan bisa mencegah kerontokan pada bunga Ada pun selain itu manfaat micin ini ya sahabat tani Yaitu juga meningkatkan produksi cabai terbebas dari serangan hama atau penyakit Makanya kita manfaatkan dari barang siling kita termasuk adalah micin Ini boleh diaplikasikan dengan secara penyeprean dan pengocoran ya sahabat tani ya Karena apa? Karena micin ini yaitu sebagai pupuk Karena memiliki unsur hara seperti halnya adalah natrium dan kaliumnya Kedua unsur ini sahabat tani ya sangat penting adalah untuk kesuburan tanah Yaitu bermanfaat adalah pertumbuhan cabai Dan dalam air 2 liter ini ya sahabat tani disini saya menggunakan yaitu setengah sendok saja ya Nah macam ini Nah setengah sendok ya sahabat tani ya Dalam air 2 liter kita campurkan Untuk bahan yaitu campurannya Oke sahabat tani ya Dan disini ya sahabat tani saya menggunakan nanti mengaplikasikan dengan secara Yaitu pengocoran dan juga yaitu penyeprean ya sahabat tani disini Dalam air 2 liter saya kasih yaitu kurang lebihnya 1 gelas atau 500 mili ya Nah kita masukkan Oke Nah dengan cara pengocorannya ya sahabat tani Untuk memakai kunyit ini adalah 1 banding 2 Misalkan air putihnya 2 liter ya sahabat tani disini memakai kunyitnya yaitu 1 liter Ini karena vestisida alami tidak bermasalah Nah macam ini Tambahkan lagi Sahabat tani tinggal mengaplikasikannya ya sahabat tani ya Nah dalam satu polybag dikasih yaitu 500 mili ya Atau 1 gelas macam ini Nah diaplikasikan 1 minggu sekali Nah dengan rutin macam ini Yaitu untuk melembatkan pembungaan dan pembuahan Dan juga mengantisipasi hama-hama pada tanaman cabai Ini bukan hanya tanaman cabai ini Boleh diaplikasikan pada semua tanaman ya sahabat tani ya Nah sangat gerimbel macam ini Buahnya Nah Dan kunyit tersebut ya sahabat tani boleh diaplikasikan dengan cara penyeprian Nah macam ini Dan kunyit tersebut ya sahabat tani Bukan hanya diaplikasikan di fase-fase generatif ini Boleh diaplikasikan di fase vegetatif ya sahabat tani Atau setelah pindah tanam Macam ini ya Nah untuk mempercepat yaitu Perakaran baru Dan juga mengantisipasi jamur atau hama-hama yang nyerang pada akar ya sahabat tani ya Nah biasanya kan jamur putih Dan juga mempercepat pertumbuhan pada di fase-fase vegetatif macam ini ya sahabat tani ya Oke sahabat tani Kita jelas sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabai Dengan sistem pengotoran yaitu memakai dengan kunyit dan micin ya sahabat tani Manfaatnya adalah untuk melepetkan pembungaan dan pembuahan Dan juga bisa mengantisipasi hama-hama atau bateri pada tanah ya sahabat tani ya Membantu yaitu pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal Kita menggunakan pesticida-pesticida dari sekiling kita Dan semoga video yang bermanfaat Karena tak ada ilmu yang bermanfaat Ketualan yang saya berpati Dan disini saya bukan berniat mengurui Mari kita belajar bersama-sama untuk merawat tanaman cabai Dengan memakai bahan-bahan organ dari sekiling kita ya sahabat tani Dan cukup sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!